Blankhole sedang mempersiapkan permainan yang luar biasa cantuk kan Oke EXP kan EXP ya Iya EXP high loss nya Autodarknya mulai dari ini ya 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2 Cikunya dibabysit Benar bangetan Bukan hanya seorang cikunya dibabysit Tapi dari seorang erah Kali ini yang harus juga dibabysit oleh para pemain dari tim See you soon Sedangkan Boksi Bontak seksi Akan berada dengan sepan dengan seorang Moon Moon kali ini dengan satu buah emblem tanknya Momo Chan Kalau kita bisa bilang dari tim Tawdak ini satu doang dia kurang Apa tuh? Mage, no damage Iya Dia untuk di survive, survive, dia udah kuat banget Dari Ben gak cukup ya? Ben udah main physical Udah physical kan? Iya main physical Berarti memang sebenarnya antara dari Moe Udah itu doang? Momo Dari Moe? Sama Momo Pecah-pecahan ring of punishment nih Pas, 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 pas gitu doang Iya kan? Paling itu doang udah gak ada lagi Tapi Tuh Iya kan? Clear medium Dia helpnya banyak Terus cepet clear mediumnya Itu yang membuat high loss mungkin bisa menjadi salah satu keuntungan Tapi Ciku Segera satu buah lele on point banget Cepat didapatkan per support Didapatkan sekali ini di Arbatum Lentang 2 2 poin tambahan Lele on point Tiba-tiba membuat para pemain dari tim Toda kali ini kedilangan 2 poin tambahan Tapi 1 main on situation Moon versus Boksi Botak Sexy Kali ini bermain dengan cukup aman Dan Lihat Berikan backup agak sedikit terlambat kali ini Mau tidak mau harus Hilangkan Felix begitu saja Dan See you soon Mereka sudah unggul dengan 2 poin di awal Tapi kalau kita melihat Todak Mereka pun langsung mencari Street yang cukup cepat kali ini Sementara Run masih cukup efektif dengan Pakito nya Mendapatkan farming-farmingan Tapi yang paling penting nih Goat lane nya ya Ziya Oke golem yang benar-benar di take care Tapi Lele siap menuju ke arah bottom lane Mencoba-coba mengganggu pergerakan Fokus gaming Tonopat memory Dipaksa Dikicil kembali Bakal langsung ada 1 bagikan sapu-sapu Harusnya kali ini di arah bottom lane Bahkan 4 pemain sudah stand by on position Pako coba untuk membuka posisi Tapi ternyata 1 buah celah kecil itu dimanfaatkan Dengan cukup baik Momo Chan dengan adanya Tartal yang diamankan oleh tim Dari si You soon Oke Tunggu yang flagon perintal dulu Pak Tiba-tiba membuat box Dia harus tumbang di dalam tengah sana Tiba-tiba membuat para pemain dari tim Si You soon Sedikit terkaget Terkejut Dan terheran-heran Sepertinya Momo Chan Iya Sedang banget Lihat Lexi ya Kali ini Dengan ban nya Oh ternyata Moon Yang akan coba untuk dihares di area atas Cuma dipoke-poke aja Sementara Kalau kita lihat dari run Bermain dengan cukup agresif ya dia Bisa terlihat dari si You soon Mereka memprioritaskan banget Pakito nya Diambil di game pertama Di game kedua Mereka punya kesempatan untuk ngambil Aldus Tapi Ternyata bukan Aldus yang menjadi target utama Tapi malah Pakito Karena mereka mau make play nya lewat seorang Pakito Karena dia lihat nih Pakito dilepas sendiri Mereka memprioritaskan terhadap seorang god laner nya Nathan nya yang bakal menggendong-gendong nanti di arah late game Iya Dia biarkan early nya Pakito nya bermain Bebas tanpa ada kehambatan atau kontes sama sekali Dan Walaupun di kontes Pakito nya at least setidaknya Itu bisa melakukan one by one situation Momo Chan Di depan sana Ada Moy Dengan guiding one masih bisa kabur dari seorang boksi Botak seksi Sedangkan para pemain dari tim Todak Ini kalau Moon berhasil nendang terhadap seorang boksi lagi Ini boksi bisa dikommit Ember Akhirnya Ember datang ke Aramitan untuk memberikan sedikit bantuan Rah 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 Dia hanya clearing minion sahaja membuat para pemain dari tim Todak Tidak bisa maju lebih lanjut lagi Momo Chan Iya Sementara kalau kita lihat juga kali ini dari Ember bakal coba untuk menahan terlebih dahulu Coba untuk melontarkan satu Ebissel era tapi tidak mengenai siapapun Sementara 4 member di Todak Coba untuk mulai masuk ke rotasi di area mid nya kali ini Sementara disusul oleh Rand dan juga Felix Coba untuk masuk Braver Fighter dari seorang Felix Dan bahkan lihat ada satu tabrakan dari ikan hiunya namun tidak bisa menemukan siapapun Membakan Ciku bersama dengan kone Mbak Moy bakal hilang begitu saja Ada 2 Dragon dari seorang Moon tapi tidak bisa bertahan begitu lama Dari seorang Moon yang bakal coba dikejar mau kemana dan langsung ditumbangkan 3 member sekaligus Untuk tim Todak Ya ada bottom lane Rah bebas banget dapetin Turret Rah bebas banget dapetin 1 buah minion Membuat para pemain dari tim Todak Ini bakal coba dipaksa kembali prefektor Karena belakang Tapi ada glorious pathway dibuka Jalan surga Kalian membuat seorang Momo masih bertahan hidup di area mid lane Dan hampir saja terpikos Masih ada flicker Masih ada glorious pathway Dan bahkan Felix yang benar-benar harus sadar diri Damage yang diberikan belum bisa menumbangkan seorang high loss Langsung dengan instant point Momohan Yap begitu saja langsung hilang ya Itu 3 member Yang seperti OG bilang Meskipun Susan berada di posisi yang mungkin mereka tidak unggul Dibandingkan 7-0 dan tapi selalu ditabrak begitu saja Dan bahkan ejector lagi dan lagi yang sangat bagus dari serang boxy Di follow up dengan cukup cepat oleh seorang run yang bukan vokalis Oke bukan vokalis benar juga Sedangkan di area top lane sana Lihat objektif gaming dilakukan Momo cuma bisa terdiam di area turret Memberikan semua damage dan dia menjadi sandbag Samsak dari permainan tim See you soon Di mid lane See you soon Kalian memasangkan suara Ciku Ejector ke belakang Ciku Bersi lost to the ball Oh my god Lagi-lagi objektif terhadap goblainernya Para pemainer tim tak akan bisa berdiam saja No call strike-nya Lihat uppercut 2 orang Waca-waca 2 Terbang ya semuanya Iya 2 orang 2 orang ke tabrak Dan bahkan lihat di area mid-nya di zoning Oleh Felix, Boxy dan juga Ember Sementara run juga udah join the teamfight Di area mid-nya kali ini Tapi bakal coba ditahan Tapi ternyata ada ejector Dari seorang Boxy Bakal coba dihindari Hiunya baby shock-nya Hilang begitu saja Tapi Felix pun Ya akan menjadi korban pertama Run juga harus hilang Dibalikin keadaannya Kali-lagi tim todak Boxy bakal coba dikejar Where are you going? Boxy Masih bisa selamat Uh tipis banget Sementara Ember Kali ini juga harus Lari dari kejaran Beberapa member dari tim todak Kali ini Felix Yang lancat terlalu cepat Sepertinya tadi Di area turret mid-nya Oji Oda kali ini Sepertinya mereka sadar Kalo mereka masih membutuhkan Tabrak gaming juga Ketika melawan tim siusun Tapi ikan sapu-sapu Lagi-lagi memberikan Di area mid-land Boxy di depan sana Ejector-nya sudah selesai Bahkan Chiku guys Dengan flicker yang digunakan Tidak berhasil mendapatkan Siapapun tadi Di tengah Padahal kalkulasian dimiliki Dia bisa memberikan Pergerakan kecuali Yang berksi Dari Boxy Masih bertahan hidup Di area top lane Masih mencoba untuk menahan Satu defensif turret Lele Yang mencoba terang-terang Chiku Masih bisa dihindari Dari serang Ember Ember sis Tapi di sini Felix Coba memaksa Sebuah permainan yang bisa kita bilang Membuat Satu tim siusun Dapetin satu Tartal Ternyata Selalu ditukar Dengan adanya Korban jiwa Dari tim itu sendiri Objektif yang mereka dapatkan Membuat mereka Selalu kehilangan Dari kawanan Timnya Ini Kayak game pertama Dimana Ranya tadi Memakai Aldus Dia fokus banget Dapetin dua turret Objektif dulu di bawah Baru dia join team fight Atau mungkin dia akan pindah Sekarang ke atas Untuk nge-clear lagi Dapetin objektif turret terlebih dahulu Di area atas Baru dia join team fight Sama temen-temennya Bisa jadi Bisa jadi Sama seperti game pertama Dan kalau misalnya kita bilang Untuk kalian disini Itemnya Ciko udah punya Hunter Strike Ini damage bakal masuk banget Bahkan kedepan Seorang boxy Ataupun rune Rune di sisi lain Felix gak bisa buka Seperti tadi lagi Felix ini bakal bisa diabak-abak Sama seorang Ciko Dan bahkan Brave Fighters nya Bakal bisa diketing-keting Kalau Lapu-lapu Dan gak punya Brave Fighters Itu udah susah banget Iya Dia apalagi Kalau Brave Fighters nya Sebenarnya gak connect ya Itu sulit banget kali ini Tapi Moon Masih bisa bertahan Dengan Jet Kun Dan satu flicker Namun ternyata Dari rune Masih bisa untuk Menumbangkan seorang Moon Begitu saja Bukan ada Melevic Roy Di tangan seorang rune Yang membuat penetration Dari seorang Pak Kito Akan semakin kerat Lagi dan lagi Jack Kito Dari seorang boxy Membuat Moe Harus menumbangkan flickernya Untuk mundur OG Oke Lele kena terap Seorang Ben Bangun cuma dilakukan Olautan ternyata tidak Menunggu ikan sapu-sapu Berhasil menetralisasi Dan Brave Fighters Hataman pedang Dari seorang Felix Habis saja menumbang Lexia Tapi Lexia masih bertahan Dan untungnya Turet Berhasil memukul Seorang minion Karena kalau tadi Di tangan Felix Turet nya Felix Sudah bisa dipastikan Tumba Keuntungan lagi Di tangan Todak Mulai menyusul Dari segi gold Dan mulai menyusul Dari segi point kill Momo Chan Iya Itu padahal Agak sedikit Apa ya Berisiko juga Dari Embernya Ketika Emang gak bisa layar Tapi ternyata Moon nya Langsung Wild Dragon ke arah Serang box Dan bakal dipolong Up dengan cukup baik Dari serang Lexia Masih bisa mundur Tapi Moon Lihat Braver Fighter Dari serang Felix Menahan pergerakan Moon Yang mau lari Begitu saja Dan masih Rejit Kundo Mencoba untuk bertahan Run nya dibalikin keadaan Yang mau hilang Langsung meng-cover Dengan cukup baik Dengan Riga Dingwin Dan juga Ada satu sebelum Yang langsung connect Ke arah Seorang run Ter-out play Kita lihat Cover yang baik Dari seorang Ciku Membuat damage Terlalu besar Dan bahkan Lihat udah prioritas Menjukan seorang Ciku Gold lanernya Rise kami Super posisi Telah dibuka Tiga hilang Dari tim See you soon Todak Mulai membalikan Keadaan dengan Segi gold Yang diunggulkan Dari 1.300 rupiah Dan kali ini Kalau kita lihat Dari tim See you soon Mereka Udah mulai kita Tinggalan juga Dari segi networknya 1.500 1.700 Kali ini Masih dipegang Oleh tim Todak Dan lagi-lagi ini Ciku Yang selalu punya Space bagus banget Dan posisinya juga Bisa dibilang Kayak posisinya Dari seorang Brody Bisa tone up Memory berkali-kali Memberikan damage Tentunya Dan ini yang perlu Diberhatikan juga Dari seorang Lexi Dia bisa banget Untuk meng-cover Beberapa teman-teman Dari Todak Dengan berada Di lini paling depan Tapi ternyata Ciku kali ini Masih bisa mundur Kak? Enggak Ternyata Cikunya hilang Begitu saja Penculikan satu member Dari tim Todak Yang membuat Todak Kali ini Tim fightnya Bang Timpang 4 lawan 5 Bukan hanya Timpang Tapi Lordnya akan sedikit sia-sia Lordnya tidak akan bisa Menembus ini Bitter Turet Dari bottom lane Membuat Para pemain dari tim Todak Kehilangan Ciku itu adalah Harga yang mahal banget Momo Chan Harga yang harus dibayar Oleh para pemain dari tim Todak Yang tandanya Lihat Mereka mencapai The Wave Dragon Satu rune Tapi ternyata Masih bisa bertahan Masih ada pelikir Untuk menuju Karab belakang Para pemain dari tim Todak Gak mau memaksakan Keadaan Meskipun ada Lord Tapi mereka tetap Tidak bisa menembus Tapi di dalam bottom lane Super minion masih bergerak Dan Turet harusnya jadi pilihan Sih kalau gak di clear Iya Tapi di area bawah Lihat Kalau coba di clear Terlebih dahulu minionnya Dari Chiusun Mereka gak mau kehilangan Satu Turet Objektifnya Run pun Bersama dengan Seorang Ember Bakal coba melakukan rotasi Ngo Cek terlebih dahulu Abis cell trap Bakal coba ditaruh Di semua sisi Yang kita tahu ini Bakal dilewatin Tapi ternyata Lihat Moonnya Langsung The Wave Dragon Dari seorang boxinya Terhimpin Begitu saja Langsung hilang Dan bahkan ada satu Glorious Pathway Ini bakal dibuka oleh Seorang Momo kali ini Mencoba untuk mengincar Beberapa Emery Yang hal-hal hilang Begitu saja Tapi tabrak balik Oleh seorang Felix kali ini Dengan satu Braver Fighter Dan bakal Dikomberat Dia coba Kena outstrike nya Kena 4 Ember sekaligus Dan bahkan Moon hilang Begitu saja Bakal coba dikejar Begitu saja Oh masih ada satu Web cell arrow Yang hampir aja melahap Karena seorang Moe Triple kill Dari seorang Run Bakal coba dikejar Moe nya Mau kemana Bakal coba dihilang Begitu saja kali ini Dan bahkan Ember mencoba Untuk mencicil Sedikit demi sedikit Tapi Run Dia tidak mau Terlalu overcomit OG Gak nyampi Gisya Langsung menuju ke arah ini Peter Turret Mencoba dipaksa Karena akan menjadi One strike push Atau tidak Tapi Ciku is kami Sudah kembali hidup Ciku No strike Bravizer tadi keluarkan Memilih untuk mundur Para pemain dari tim See you soon Gak mau maksa lebih Ciku sudah kembali hadir Ciku yang menjadi Satu buah Poin utama untuk mereka Ketika mereka tidak ada Ciku Mereka benar-benar Sangat berani Tapi ketika ada Ciku Mereka sabar Mereka turun Temponya Mereka kendorin Walaupun abis itu Mereka tiba-tiba Mengagetkan Dan bahkan Run 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 Ada momo Jan Run Makasih ya Itu run Oh ini bagus banget sih Felixnya masuk Braver Fighter Terus runnya kayak follow up Lihat Buh Knock out strikenya Kena tiga Terbang semua Ji Bukan terbang semua Demasi terlalu besar Itu bahkan Ini sebenarnya bisa dapetin Satu poin lagi Kalau apa Kalau tadi Selena Ketika flicker ke depan Dia stun dulu Dia lele Dia kasih trap Itu mungkin bisa dikejar Sama seorang Run Tapi kalau Bisa kita bilang Tadi Emang mau ngasih Maniak kayaknya Ke arah seorang Pakuiji Tapi Moon What are you going The play fight Tentang dikeluarkan Semua demasi berikat Tapi lihat Masih bisa digonceng Ikat sabun-sabun Menetralisir Dan bahkan Satu Ilang Mencoba dibalikan Keadaan akan Menjadi permainan Di one strike push Untuk tim Dari Todang Moi Tetangkap Ra It's coming Menujuk relaksia Laksia Terus membuat Terus mundur Lari 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 Momo Sepertinya akan menjadi Pilihan pertama Untuk hilang Tapi Ciku di repatang Lain Dia bebas Mendapetin satu Minion Ini bencana Ra Masih bisa melakukan Clear Minion Dengan entropinya Dengan geser Karena belakang Dan berhasil Clear Minion Ra Berhasil menyelamatkan Base mereka Iya Dan bahkan Lord Kali ini yang terbuka Dengan lebar Untuknya menjadi Kesempatan Untuk tim Todang Namun Mengambil Tura terlebih dahulu Di area mid Merupakan Satu kesempatan Juga Untuk tim Todang Namun Masalahnya Kali ini Beberapa pemain Dari Susan Udah mulai pada respawn Apakah mereka Mau coba Untuk tabrak Sebegitu saja Moi Kali ini udah mulai Kelih kelihatan Ejector Ini benar-benar Benar-benar mencuri Satu itu Salah satu poin utama Si Sepertinya Momodan Dan di area bottom lane Memilih untuk mundur Terlebih dahulu Glore sepatunya Telah dituarkan Udah mulai lari Kejar-kejaran Konsil bahkan Sudah dipop up Tapi Moon Belum berhasil Mendapatkan Siapapun Lone juga Masih tertahan Di minim Di area bottom lane Lele kena Ejector Karena belakang Coba dipaksa Super position Moon masih menggunakan flickernya Jangan sampai di commit lagi Jangan sampai dibalikan keadaan Lele-nya on point Moon harus hilang Begitu saja Coba dibalikan keadaan Tapi ternyata Tidak The Wild Dragon Yang baik dari Moon Harus bertahan Begitu saja Pertukaran satu Untuk satu Tapi untungnya Masih ada Ra Ra di depan sana Memberikan sedikit Perserangan Yang membuat dia Pertahan Dan kalau kita lihat Ini Menjadi pertukaran Satu Untuk satu Moon-nya tumbang Ditukarkan Tapi oleh Ra Yang menjadi Jangan Damage utama Dari Siusun sendiri Karena tadi Team fight-nya Felix-nya masih sibuk Di atas Lalu dari seorang Moe pun Masih coba sibuk Untuk clear Minion yang masuk Area base Dari tim Toda Kali ini Gak boleh sampai Kehilangan E-biter threat lagi Dari tim Siusun Kali ini Bakal coba di clear Secepat mungkin Semua minion Yang mulai masuk Berjalan ke area Linenya Boksi Sama dengan Ember Ini kunci Dari Siusun Adalah Boksi Dia ejector Satu member Yang cukup penting Yaitu mungkin Ciku Kalau bisa tumbang Terlebih dahulu Ini akan jadi Angin segar tentunya Untuk Siusun Angin segar Sampir saja ke pick off Tapi dia bayangkan Cukup lama Dia sempat siun po juga Dapetin seal sedikit Bahkan Tendang 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 Para run lagi Iya itu yang paling mahal Dari segala mahal Moe Chan Moon Kick off Terhadap War of Dragon nya On point Terhadap run Run tumbang Immortality nya Bahkan pecah Itu yang mahal banget Dari kematian Seorang Moon Iya Tapi kalau dari segi item Dari Ember nya Dia punya jenis Swan Penyelain yang terancang Dan juga ada Clock of Destiny Apa dia mau bikin ke arah Satu Mungkin Divine Glaive Untuk menambah sedikit damage lagi Jadi selina nya Untuk penetration nya Bisa jadi Kita Divine Glaive Atau Holy Crystal Tapi ke arrow Aku lihat Divine Glaive Kalau aku lihat Dari Felix Item nya juga Udah cukup Dari Blood Force Immortality Immortal baru Dari dipegang sama Boksy dan juga Felix Mungkin mereka yang akan Tahan badan di area depan juga ya Sementara dari Todak Mereka punya Immortal di tangan Moy Dan juga Lexi ya Oke Mudulnya Terima kasih mendapatkan Satu Mencoba dilakukan Satu Buat Kampekan kali ini Tiga Ilang Dan Bagas Berpemain dari tim Todak Berhasil mendapatkan Keuntungan yang cukup banyak Kali ini Dua player dari tim Siusun Ilang Bukan tiga Felix masih selamat Masih ada Brave Factor Tapi Brave Factor Sudah tidak ada Tapi di arah top lane Minion sudah menyusul Satu buah ikan Sabu-sabu Coba teman dapatkan Satu buah ini Bitar Turet Dan berhasil Dua Tiga Ini Bitar Turet Kembali hilang Dari tim Siusun Seperti game yang pertama Mampukah Untuk kali ini Mereka bertahan Dari kekalahan Momo Chan Ini kayak dijawab Dari game yang pertama Tapi masalahnya Cipu ini Bener-bener kuat banget WF Dragon Poneka rasa orang Boksi dan Boksinya langsung Direnang begitu saja Tim Mortalnya Bakal pecah Bakal coba ditunggu Boksi kali ini Oh ternyata Tidak perlu Untuk menumbangkan Beberapa member Karena Todak Langsung berfokus Terhadap